Uang cari cuan bisa dilihat dari kegemaran orang-orang sekitar. Misalnya orang Indonesia kan suka pedas tuh. Kalau jualan yang pedas-pedas dijamin pasti banyak yang suka deh kayak pentol pedas ini nih. Rumah produksi yang berlokasi di Bogor ini bisa memproduksi 100 kg daging sapi setiap minggunya untuk diolah jadi pentol. Jenis pentol atau baso yang kita buat sekarang ini adalah jenis baso urat ya. Jadi ada gerenjel-gerenjelnya gitu. Wow cetak pentolnya sudah pakai mesin nih cepet banget. Adonan pentol ini sendiri terbuat dari daging sapi cincang dan bumbu-bumbu dasar seperti bawang putih dan garam. Oke deh sekarang waktunya merebus pentol yang selesai dicetak. Tidak perlu terlalu lama kalau sudah mengapung berarti sudah siap diangkat nih. Oh iya air rebusan pentolnya jangan terlalu panas ya biar tekstur pentolnya gak pecah. Selanjutnya kita goreng deh. Selain biar lapisan luar pentol terasa crispy, proses ini juga membantu pentol lebih awet dan gak gampang basi. Ini dia nih cabai yang dipakai buat sambelnya. Semuanya pakai cabai rawit setan yang terkenal pedas. Wah dari namanya aja udah kebayang pedasnya ya. Dalam satu kali produksi usaha yang dimulai tahun 2018 ini bisa menghabiskan 50 kg cabai loh. Nah kita rebus dulu yuk cabainya selama setengah jam. Biar bau cabainya hilang dan cabai juga jadi tahan lama. Senyawa capcahisin pada cabai rawit punya kandungan zat anti-kwagulan yang dapat melancarkan pembukuan dalam darah. Pentol sudah siap, cabainya juga sudah siap. Tinggal kita campur deh. Untuk perbandingannya 20 kg daging bisa menggunakan 10 kg cabai. Wah pantes pedas banget ya. Lebih dari 400 bungkus bentol yang diproduksi setiap minggunya. Dan bisa dipesan dari seluruh Indonesia. Tinggal dipanaskan saja kok di atas wajan. Bisa ditambahkan sedikit air kalau mau kuanya tidak terlalu kental. Katanya Google Trend makanan pedas kayak gini menjadi makanan yang paling sering dicari sama netizen loh. Wah pas banget kan jadi ide bercuan buat sobat kunyil.